Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian mungkin menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang susah. Apalagi kalau kita berbicara kalkulus. Di dalamnya ada turunan dan integral. Semua itu mungkin membuat kalian benar-benar tertekan. Tapi tahukah kalian bahwa dalam permasalahan integral, sebenarnya ada masalah yang sangat amat sederhana sekali. Di video ini kita akan melihat 4 integral termudah sedunia. Yang pertama adalah integral dx. Ini adalah integral termudah ke satu sedunia. Untuk menjawab soal integral dx ini, kita cukup menuliskan x plus c. Dengan c adalah sembarang konstanta. Jadi, jika integralnya adalah terhadap x, maka integral dx jawabannya adalah x plus c. Kalau integralnya terhadap u bagaimana? Jawabannya adalah u plus c. Gampang kan? Anak hd juga bisa. Oke lagi. Integral dx jawabannya adalah? Ya betul. Si plus c. Begitu juga kalau integralnya terhadap pumpkin misalnya. Ya jawabannya tentunya adalah pumpkin plus c. Oke, sekarang kalian seharusnya sudah dapat menjawab integral termudah jenis pertama ini. Apapun bentuknya. Sekarang kita masuk ke integral termudah kedua sedunia. Integralnya berbentuk integral e pangkat x dx. Kenapa ini dikategorikan sebagai integral termudah kedua? Karena untuk menjawabnya, cukup kita tuliskan kembali e pangkat x lalu ditambah sembarang konstanta c. Jadi, kalau ditanyakan integral e pangkat x dx, jawabannya langsung kita tuliskan saja e pangkat x plus c. Perhatikan bahwa x yang menjadi pangkatnya e harus sama dengan x yang ada di dx. Kalau bentuk soalnya adalah integral e pangkat v dv, maka jawabannya adalah e pangkat v plus c. Lagi, kalau soalnya adalah integral e pangkat pumpkin d pumpkin, maka langsung tuliskan jawabannya e pangkat pumpkin plus c. Contoh berikutnya. Soal integral e pangkat eta d eta. Jawabannya apa? Ya betul. e pangkat eta plus c. Nah, gampang kan? Enak SD juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke integral termudah ketiga sedunia. Integralnya berbentuk integral k dx dengan k merupakan suatu konstanta atau fungsi yang tidak bergantung pada x. Integral ini nilainya sama dengan perkalian konstanta k dengan integral dx. Ingat, integral dx adalah sama dengan x plus c. Jadi, integral k dx sama dengan kx plus kc. Tetapi, karena baik k maupun c merupakan konstanta, maka penulisan kc akan digantikan dengan satu simbol saja, yakni kita pakai simbol c saja. Jadi, integral k dx dapat dijawab dengan kx plus c. Sekarang kita pelajari contoh contoh-contoh integral yang bentuknya sama dengan integral k dx. Contoh pertama, integral alpha du. Jawabannya adalah alpha u plus c. Contoh berikutnya, jika soalnya adalah integral beta d xi, maka jawabannya adalah beta xi plus c. Begitu juga, jika soalnya adalah integral gamma d pumpkin, maka berarti jawabannya adalah gamma pumpkin plus c. Gimana? Gampang kan? Anak SD juga bisa kan? Oke, sekarang kita masuk ke integral termudah keempat sedunia. Integralnya berbentuk integral e pangkat kx dx dengan k suatu konstanta. Untuk menjawab soal integral seperti ini, kita cukup bagi e pangkat kx dengan k, dan terakhir kita jumlahkan dengan sembarang konstanta c. Sekali lagi, integral e pangkat kx dx sama dengan e pangkat kx dibagi k plus c. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya. Jika soalnya berbentuk integral e mu v d v dengan mu suatu konstanta atau fungsi yang tidak bergantung pada v, berarti jawabannya adalah e pangkat mu v per mu plus c. Contoh kedua, jika integralnya berbentuk integral e pangkat z y dy dengan z konstanta atau fungsi yang tidak bergantung pada y, maka kita jawab sama dengan e pangkat z y per z plus c. Berikutnya, jika ditanyakan integral e pangkat sigma psi d psi dengan sigma berupa konstanta atau fungsi yang tidak bergantung pada psi, berarti jawabannya adalah e pangkat sigma psi per sigma plus c. Gimana? Ini juga gampang kan? Anak SD juga bisa. Masih belum puas contoh-contohnya? Oke, kita tambah lagi. Integral d y, jawabannya adalah? Ya betul, y plus c. Ini termasuk integral termudah ke satu sedunia. Berikutnya, integral x d y dengan x tidak bergantung pada y. Maka jawabannya apa? Ya betul, x y plus c. Ini termasuk integral termudah ketiga. Kemudian, kalau soalnya adalah integral e pangkat x d y dengan x tidak bergantung pada y, maka jawabannya apa? Ingat, karena x tidak bergantung pada y, berarti ungkapan e pangkat x juga tidak bergantung pada y. Jadi ini termasuk integral termudah ketiga sedunia. Dengan begitu, jawabannya tentunya adalah e pangkat x dikalikan y plus c. Nah, kalau soalnya berbentuk integral e pangkat x y d y dengan x tidak bergantung pada y, ini termasuk jenis integral termudah ke empat sedunia. Sehingga, kita jawab sama dengan e pangkat x y per x plus c. Oke ya, seharusnya kalian sekarang menjadi semakin paham bagaimana menjawab empat jenis integral termudah sedunia. Nah, sekarang kalian bisa menjawab tiga soal berikut ini. Coba jawab di kolom komentar ya. Insya Allah kita akan bahas soal-soal integral lain di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!